Seseorang punya cinta kasih saja, menumbuhkan cinta kasih itu perlu proses reinkarnasi yang panjang untuk melepas kemarahannya, dendam, nafsu, dan semuanya dia perlu berlatih dalam beberapa kali proses kelahiran. Halo, ketemu lagi di channel Bunda Arsaningsi. Di channel ini kita akan banyak bicara tentang proses karma, reinkarnasi, dan bagaimana karma sama reinkarnasi itu mempengaruhi hidup kita. Bukan sesuatu yang serem, tapi proses kehidupan sehari-hari lah. Jadi, kalau memang teman-teman tertarik sama hal ini, jangan lupa subscribe, karena kita akan sering post tentang proses-proses tersebut. Dan kita sekarang ada di segmen yang namanya Tanya Bunda, disini saya akan menanyakan, mewakili pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Youtube Bunda Arsaningsi, supaya dijawab langsung sama Bunda Arsaningsi. Jadi, kebetulan Bunda Arsaningsi sudah ada disini, kita langsung aja. Halo Bunda. Ya Bunda, kita balik lagi nih di Tanya Bunda, karena memang banyak yang pengen sebenarnya pengen nanya-nanya langsung sama Bunda. Cuman kan, kalau seperti ini banyak yang bisa belajar Bunda, dari satu pertanyaan. Bunda, sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya? Hari ini ada lumayan banyak pertanyaannya Bunda. Itu dah, deg-degan sayang. Tenang aja Bunda. Oh gitu ya. Dari, masih ingat ya waktu itu kita buat giveaway, ada lima pertanyaan terpilih, dan dua sudah terjawab. Yang pertama itu tentang proses, kayak orang yang karmanya kurang baik, terus gimana caranya supaya jadi baik, itu sudah terjawab. Nanti, walau yang belum lihat bisa nonton videonya, sama ada gimana cara mengubah karma kelompok, atau yang lebih besar karma dunia. Itu juga sudah dijawab. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan yang mana ya? Oke, secara random yang dijawab adalah pertanyaan dari Kuswara Wardani. Oke, ini pertanyaannya adalah, apakah reinkarnasi itu tidak ada selesainya, dan jiwa tersebut terus dilahirkan? Kapan selesainya? Dan jika sudah selesai, kemana jiwanya? Dan jika dia adalah jiwa yang baru, sebelumnya jiwa itu dari mana? Nah, jadi ini pertanyaan sejuta umat sepertinya. Gimana yang terangin? Yang mana duluan nih? Ya, kalau kita runut, dalam proses Tuhan menciptakan semua makhluk ciptaannya. Itu ada dua kategori, yang secara berfisik, dia punya tubuh secara berfisik, dan tubuh energi, yaitu seperti kita, kita ini manusia, hewan, tumbuhan itu secara energi ada, fisiknya ada. Kemudian Tuhan juga menciptakan makhluk di mana dia tidak punya tubuh fisik, dia hanya punya tubuh energi saja. Nah, dari proses ini, proses ekspolusi ini, manusia kemudian bertumbuh dari mana lahirnya, bagaimana prosesnya. Mungkin kita sudah membaca di kitab, atau mendengarkan cerita, bahwa diturunkannya Adam dan Hawa, beserta yang lainnya, kan gitu, oleh Tuhan. Mulailah bumi ini juga diciptakan dengan tumbuhan, hewan. Nah, mereka-mereka manusia-manusia pun mempunyai di dalam tubuh fisiknya itu, di DNA-nya juga ada bagian rekaman dari semua proses evolusi makhluk di bumi ini. Tapi ada juga yang mereka lahir menjadi manusia sebelumnya bukan dari yang secara berfisik, diciptakan Tuhan, tapi yang secara energi. Jadi, makhluk-makhluk tingkatan evolusi yang lainnya yang tidak bertubuh fisik pun, akhirnya mereka harus terlahir sebagai manusia untuk proses penyempurnaan. Nah, dari proses ini dimulailah proses reinkarnasi, proses terlahir untuk proses pendewasaan jiwa. Jadi, ini proses pendewasaan? Ya, dari proses pendewasaan ini, tentunya kita akan melihat ketika yang terlahir ini, misalkan dari hewan yang berfisik, tentu mereka kemudian berlatih awal sebagai manusia. Kalau mereka dilayakkan untuk proses evolusi terlahir sebagai manusia, dia harus berlatih dengan fisik manusia. Biasanya, dari tingkatan ini, emosinya masih tinggi, karena nafsu hewannya itu masih ke bawah. Jadi, kayak belajar gitu ya? Ya, dia belajar dulu dengan tubuh manusianya. Biasanya, dengan proses ini, nafsu kebinatangannya itu masih kuat melekat, karena kesadarannya kan belum tinggi. Jadi, di sini dilihat dari tanda-tanda manusia-manusia yang masih nafsu, apa ya, buas gitu, menguasai, dan banyak hal itu ya, ada kemungkinan besar mereka baru berlatih sebagai manusia. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari proses terlahir sebagai manusia, ya, ternyata butuh proses yang panjang untuk meningkat pada kesadaran yang lebih tinggi. Jadi, mungkin dari yang kita, karena saya pernah mengalami, ada seseorang punya anak, di mana anak ini mempunyai kemampuan yang terbatas, ya, dan kemudian dia punya kecenderungan untuk menggigit banyak orang, semua orang, seperti diterkam sama dia, digigit, dan dia kelihatan setelah kita telusuri dan melihat dari semua proses reinkarnasi sebelumnya, oh, ternyata sebelum kehidupan ini dia sebagai anjing, gitu, yang kemudian reinkarnasi sebagai manusia. Dan dari proses itu, dia ternyata butuh beradaptasi dulu dengan tubuh fisiknya, walaupun dia mempunyai kekuatan, ya, dengan fisiknya. Tapi keterbatasan untuk punya kesadaran yang lebih tinggi, seperti manusia ini. Dia berlatih dulu, ya, beradaptasi, dan kemudian memang butuh waktu, tidak cukup hanya dalam satu proses kelahiran saja. Jadi, adaptasi itu, apa, proses evolusi dan adaptasi itu, nggak cuma di satu kelahiran? Tidak, satu. Maka untuk proses bertumbuhnya kesadaran yang lebih tinggi, dari emosi misalkan, emosi rendah, nafsu kebinatangan, dan semuanya, dia butuh reinkarnasi beberapa kali. Reinkarnasi yang ini dia belajar gimana? Masih menyesuaikan dengan tubuh fisik. Ya, makanya ada beberapa yang terlahir itu masih belum bisa menyelaraskan antara tubuhnya dengan kesadarannya, ya, masih bergolak, dan banyak hal. Nah, disinilah kemudian dikategorikan bahwa manusia itu mempunyai, ya, itu tadi jiwa manusia yang bertumbuh dengan proses reinkarnasinya ini. Ada beberapa proses berkesadarannya yang di jiwa, yang kita sebut dengan jiwa anak-anak, ya, jadi dari proses mungkin baru lahir mengenali dengan tubuhnya sebagai manusia, kemudian kesadarannya bertumbuh, tapi jiwanya masih belum punya kesadarannya lebih tinggi. Jadi dia masih ingin selalu dimanjain, ingin selalu diladenin, dan semuanya. Jiwanya masih kekanak-kanaan. Walaupun nanti mungkin dia usianya sudah tua, tapi kesadarannya masih anak-anak terus, gitu. Nah, itu. Kemudian kita kategorikan lagi jiwa yang sudah mulai remaja. Jiwa yang remaja ini kan masih suka hura-hura, gitu. Jiwanya puber. Puber. Jadi walaupun usianya sudah tua atau gimana, nafsunya pubernya itu masih muncul terus, gitu. Dan dia akan berlatih dengan beberapa proses reinkarnasi lagi untuk dia punya berkesadaran lebih tinggi, mulai dewasa lah. Oke, baru mulai jiwanya jadi dewasa. Baru mulai dewasa. Dan mulai dia memikirkan untuk berkarir, berkreativitas, ya. Mulai berkesadaran yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Itu pun butuh waktu reinkarnasi yang cukup lama. Sampai akhirnya proses jiwa ini mengenali dirinya. Baru mulai pematangan. Mulai matang, ya. Ya, dan mulai untuk berpikir. Kok saya begini terus dengan masalah dan sebagainya. Dia mulai masuk ke dalam dirinya dan mencari. Nah, disinilah kita sebut sebagai jiwa yang sudah pada proses pencarian. Biasanya sudah cukup matang jiwa ini dan mulai beranjak tua. Jadi, istilahnya dia sudah melalui proses reinkarnasi yang panjang. Kemudian dia sudah mulai bertumbuh secara spiritual. Dan itu pun ternyata kalau dipahami untuk seseorang punya cinta kasih saja. Menumbuhkan cinta kasih itu perlu proses reinkarnasi yang panjang untuk melepas kemarahannya, dendam, nafsu, dan semua dia perlu berlatih dalam berapa kali proses kelahiran. Nah, itu yang dari manusia. Itu yang dari yang berfisik, ya? Ya, dari yang berfisik. Itu jiwa manusia yang dari, evolusi dari yang berfisik. Entah itu berarti kalau yang berfisik bisa tanaman, jadi... Dia biasanya berkesadaran dari hewan ke hewan. Hewan, terus habisnya jadi manusia. Cenderung lebih kuat, tapi... Kuat secara berfisik. Tapi perlu waktu untuk membiasakan diri. Kalau yang dari yang tadi Bunda bilang, nggak punya tubuh fisik itu gimana, Bunda? Ya, dari makhluk ciptaan Tuhan yang tidak bertubuh fisik sebelumnya. Atau dia sudah mengalami evolusi dari yang bertubuh energi. Itu kayak tubuh energi? Berevolusi dari proses dengan bertubuh energi, karena ciptaan Tuhan ini banyak ya. Kita bisa golongkan dari makhluk-makhluk rendah, dengan kesadaran rendah. Dia biasanya masih belum mempunyai kekuatan untuk memimpin, atau dia masih mudah dikendalikan oleh makhluk yang lainnya. Termasuk manusia ya. Banyak mengendalikan makhluk-makhluk rendah untuk kepentingannya. Nah, di tingkatan berikutnya adalah makhluk-makhluk yang sudah mempunyai semacam hirarki kekuasaan. Misalnya mereka-mereka yang sudah mulai mempunyai wilayah kekuasaan, penguasa gunung, penguasa laut, gitu. Jadi mereka pun bertumbuh dalam proses ini. Kemudian di tingkat berikutnya itu tingkatan para dewa, malekat, yang dikasakan memang sudah lebih spesifik lagi proses kerjanya. Nah, mereka-mereka ini pun membutuhkan terlahir sebagai manusia untuk bisa kelak menyatu dengan kekuatan Tuhan. Berarti mereka juga tetap harus lahir sebagai manusia? Iya. Jadi banyak para tingkatan ya, mungkin kalau dulu ada orang manusia setengah dewa, ada yang dewa nemitis lagi, atau bagaimana memang itu ada. Bahkan tingkatan dewa ini juga punya tugas job sendiri-sendiri dan itu sebagai jabatan. Oh, itu sebagai jabatan. Ya, sebagai jabatan karena ada proses evolusinya bertingkat. Begitu kesadaran mereka sudah cukup tinggi, dia terlahir sebagai manusia, tingkatan ini digantikan oleh level yang di bawahnya. Udah kayak di perusahaan gitu juga ya. Memang dari bawah, terus dia makin naik, makin naik, makin terus. Karena hanya dengan proses terlahir sebagai manusia inilah, dia akan berlatih dengan kesadaran fisik dan energi. Karena ternyata susah loh terlahir sebagai manusia. Dan terlahir sebagai manusia ini harus benar-benar disyukuri. Ya, bahwa kita itu dilahirkan dengan kondisi yang mendekati sempurna ya, secara berfisik. Dia punya kesadarannya dan punya kehendak bebas. Kalau di tingkatan dewa hanya punya satu kehendak saja. Kalau sudah sebagai, misalkan nih, kekuatan yang sebagai ilmu pengetahuan, ya dia hanya khusus ilmu pengetahuan saja. Yang memberikan perlindungan, ya dia hanya khusus perlindungan saja. Sedangkan manusia diberi semua kuasa itu oleh Tuhan. Tapi kembali tergantung manusianya ini mampukah dia memberdayakan, mengembangkan proses dirinya. Nah, bagi yang terlahir dari jiwa-jiwa dengan tingkat kesadaran yang tinggi, yang tadinya tidak berfisik ini, dia mempunyai kecenderungan, mempunyai kepekaan dengan energi. Karena dulu kan tubuhnya tubuh energi, tidak berfisik. Tapi tubuh fisiknya lemah. Jadi sebenarnya semua itu pasas latihan ya, Bun? Jadi kalau yang dari tubuh fisik, mereka sudah terlatih dengan tubuh fisik. Dia sudah terlatih dengan tubuh fisiknya, jadi cenderung dia punya tubuh fisik yang kuat. Tapi kepekaan mereka belum terlatih. Tapi kepekaannya belum terlatih. Sedangkan mereka yang dari energi, mereka sudah kuat tubuh energinya. Energinya, berlatih dengan tubuh fisik ini, tubuh fisiknya cenderung lemah. Tapi kecerdasan spiritualnya lebih tinggi. Nah, kadang-kadang dengan keterbatasan tubuh fisiknya, dia juga menjadi terbatas. Dan itu dia harus latih lagi. Dia harus berlatih juga dengan proses reinkarnasi. Tapi kesadarannya dia jauh melebihi daripada kalau yang terlahir dari yang berfisik tadi. Tapi walaupun dari manapun, semua sebenarnya prosesnya sama ya? Terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Terus bertumbuh, berevolusi, terus berinkarnasi sebagai proses pematangan jiwanya. Pembelajarannya untuk proses memahami siapa dirinya. Jadi akhirnya saya juga menyadari bahwa semakin kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan. Oh, ternyata Tuhan sangat luar biasa dengan semuanya yang terjadi. Bahkan akhirnya kita tahu siapa diri kita. Dari siapa saya lahir atau bagaimana proses belajarnya diri kita. Apa yang kurang dalam diri kita, kita pelajari. Dan akhirnya kita menyadari betapa luar biasanya kita terlahir sebagai manusia. Memang harus disyukuri untuk kita jadi manusia. Dan bersyukur terlahir sebagai manusia. Tapi kita juga paham kenapa dalam hidup ini saya masih banyak masalah dengan hal-hal yang mungkin kita bilang Tuhan tidak adil atau semuanya. Tapi kalau kita paham dengan proses diri kita sendiri, proses reinkarnasi kita dulu bagaimana, tentu kita tidak akan komplain. Dan kita akan mulai memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Sehingga orang mengatakan secitra dengan Tuhan. Pada saat itulah, ketika dia pemahamannya sampai dia memahami secitra dengan Tuhan, paham dan berhasil melepaskan kegelapan di dalam dirinya. Menyelesaikan semua hutang-hutang karmanya. Dari pas live. Menerima semua proses berserah, totali, dan bertumbuh dengan kesadarannya. Maka akhirnya dia tidak akan terlahir kembali. Mencapai pembebasan. Atau orang mengatakan moksa tidak terlahir kembali. Nah, di tingkatan ini pun dipahami jiwa-jiwa. Kita akan melihat bahwa ini prosesnya pasti yang tertarik ke arah ke sana hanya jiwa-jiwa yang tua. Di mana di pas life-nya dia sudah bertumbuh. Balik ke yang tadi Bunda bilang ya. Ada jiwa anak-anak, jiwa remaja, dewasa, jiwa yang tua. Jiwa yang tua, yang tua. Jadi semua butuh waktu. Bahkan semua itu juga tergantung pada kemauannya. Kita banyak ketemu, oh ini jiwa yang tua. Di kehidupan dulu dia sudah belajar begini-begini. Tapi dalam kehidupan saat ini dia terlena. Tidak lagi fokus untuk proses mengenali dirinya. Jadi dia lagi sibuk lagi dengan segala sesuatu yang di luar. Dia kembali lagi terikat dengan segala sesuatu yang di luar. Jadi tidak menjamin kalau dulu sudah di tingkatan spiritual yang tinggi. Di lahiran ini dia akan terus mampu menaikkan kesadarannya lebih tinggi. Kalau dia tidak lagi terikat dengan proses ini, dia bisa menjalani proses ini. Jadi dari pertanyaannya Kuswara Wardani ini, tadi dia nanya, karena-karena situ tidak ada selesainya, terus dilahirkan sampai kapan? Berarti sudah terjawab sampai memang sudah mencapai satu taraf pembebasan, yaitu taraf di mana dia sudah mulai sadar benar. Benar dirinya. Siapa dirinya. Saya dari proses ya, saya juga belajar dari banyak guru kan. Tidak bisa serta merta saja kita mampu memahami proses hidup dan juga mengalami semua masalah kehidupan. Kemudian diberi cara oleh Tuhan untuk bisa mengukur proses kebenaran Tuhan dan akhirnya bisa melihat lebih dalam. Ternyata dalam proses kita menjalani ini, apabila kita paham dengan konsep energi yang tidak ada batas ruang, tidak ada batas waktu, barulah kita bisa menyelesaikan apa sih yang saya kurang. Istilahnya mulai melihat ke dalam, oh saya dulu dapat hal buruk ini. Oh berarti ini memang bagian dari dulu saya belum bagus di sana. Dia mulai memperbaiki, dia menyadari, dan melepas lapisan-lapisan gelap di dalam dirinya. Ketika proses itu dapat terjadi, baru dia menemukan cahaya dan menyadari betapa Tuhan itu sangat mencintai diri kita. Nah dari proses kita menyadari tidak ada batas ruang dan waktu, ternyata mempercepat proses kita. Bahkan dikatakan apabila dalam satu periode kehidupan ini, kita dapat melampaui batas ruang dan waktu dan memahaminya, maka pembebasan itu pun bisa kita capai. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Makanya di beberapa buku kan disebutkan juga untuk naik satu level itu perlu satu generasi. Karena mereka terbatas dengan ruang dan waktu. Ya, karena mereka masih ada batasan itu. Maka proses nanti spiritual itu, dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu lagi. Ya, karena memang jiwa kita itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan pun tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ada satu pertanyaan lagi nih bun, dari pertanyaannya ke suara Wardani. Bukan pertanyaan saya ya, saya cuma mewakili. Jadi, kalau banyak nanya ke suara Wardani yang banyak nanya pun bukan saya. Nah, tadi kan sudah ditanya tuh, kelahirkan, kapan selesainya sudah terjawab? Dari mana jiwa itu sebelum jadi manusia sudah terjawab? Dan pertanyaannya, kalau sudah selesai jiwanya kemana? Ya, ketika, ya kalau dia tidak, belum selesai, kan dia menunggu proses untuk berinkarnasi kembali. Ya, itu kan siklusnya akan seperti itu. Mencari kesesuaian, karena hukum di alam ini sejenis menarik, sejenis. Nah, di mana dia sesuai jiwa ini, maka disanalah dia akan berinkarnasi kembali untuk proses penyelesaian karma-karmanya yang terbentuk. Memang dilahirkan di tempat dia bisa banyak menyelesaikan? Menyelesaikan. Kalau paham? Kalau paham. Kalau tidak, dia bentuk karma baru. Nambah lagi yang harus diselesaikan. Nah, kecepatan dalam proses ini tergantung pada proses berkesadarannya tadi. Berkesadaran? Iya. Ada orang masih sering kita lihat banyak jalan menuju ke Roma. Tapi kan tergantung kita mau ambil jalan yang panjang, lama, atau mau yang singkat, pendek. Sasa aja. Sasa aja, boleh-boleh saja. Maka kan kalau kita sadar bahwa saya harus kembali pulang, menyatu dengan kekuatan Tuhan kembali, berarti saya harus berupaya dong untuk mengenali bagaimana proses pencarian jati diri tadi mulai bertanya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau bunda ngomong kayak gitu, kesuara wardan ini juga cukup, dia sudah mulai ada keinginan untuk tahu, dia sudah mulai dewasa matang ini. Sudah mulai bertanya, kenapa sih kok begini? Kenapa sih kok begitu? Kan mulai dari kepo dulu kan. Iya sih. Berarti dia ada satu pertanyaan dalam diri, ada yang menggelitik di dalam diri. Kenapa begini? Ketika orang lain menganggap, ah itu nggak perlu, saya masih butuh cari duit banyak, saya butuh menikmati ini. Tapi dia sudah mulai bertanya, apa sih sebenarnya hidup ini? Gimana prosesnya? Kenapa harus ada ini? Nah itu tandanya jiwa ini sudah mulai gelisah dia. Sebenarnya di dalam diri kita ada sinar cuci Tuhan. Oke. Jiwa itu? Jiwa itu sendiri yang bercahaya. Merupakan percikan cahaya Tuhan. Maka ini pun mulai gelisah untuk kembali, menyatu dengan proses cahaya yang lebih besar itu. Nah begitu ada kesadaran muncul, maka itu pun akan menuntun kita lebih cepat prosesnya ketika kita meniatkan. Karena hukum energi, energi mengikuti pikiran. Apa yang kita pikirkan, maka kesanalah fokus kita. Energi kita juga akan mengarahkan ke hal tersebut. Dan di situ ketika ada kesadaran, kita mampu membuka tabir. Tabirnya terbuka, akhirnya kita itu, oh kita paham, oh ini. Banyak O. Banyak O-nya. Ya, jadi enggak komplain lagi. Kalau kita menyalahkan keluar, fokus kita juga keluar. Jadi enggak bisa fokus ke dalam ya. Setelah proses ini, kan kita tahu, oh ini kita harus kembali ke Tuhan. Terus kemana jiwa ini? Begitu ada proses pembebasan. Dia bebas dari semua reka. Dia bisa memberdayakan dirinya secitra dengan Tuhan. Dan bersyukur, berserah kepada Tuhan. Tidak menduakan Tuhan. Maka proses berikutnya, dia akan naik kelas dalam tataran tidak lagi terlahir sebagai manusia. Itu yang tadi kita bilang selesai. Moksa. Karena banyak orang berasumsi bahwa moksa itu tidak ada tubuh fisiknya ketika mati. Itu dulu. Mungkin pemahaman orang sampai di situ. Tapi ternyata bukan itu loh. Tapi moksa itu atau pembebasan itu ketika kita bisa pulang dengan damai. Kita paham siapa diri kita. Dan kita mempersiapkan proses jalan pulang kita. Tidak lagi meninggalkan hutang-hutang yang harus kita selesaikan. Nah inilah yang membuat banyak orang akhirnya, oh ya saya harus menerima semua proses hidup saya. Saya harus kembali pulang dengan proses damai tadi. Itu pulangnya kemana, Bun? Mungkin pertanyaannya, kalau sudah selesai jiwanya itu kemana? Apa masih hilang atau gimana itu? Nah dalam proses ini, kita semua adalah percikan cahaya Tuhan. Bahkan semua adalah div sinar Tuhan. Nah dari proses ini, ketika kita menyadari bahwa kita bagian dari percikan cahaya yang lebih besar, maka kembali kita adalah kepada beliau. Maka ada yang mengatakan menyatu dengan kekuatan Tuhan. Tapi bagi mereka yang belum menyatu dengan kekuatan Tuhan, mereka masih ada di sekeliling Tuhan, bukan menyatu. Jadi proses itulah mereka akan terlahir lagi. Sambil nunggu giliran. Sambil nunggu giliran. Tapi yang sudah menyatu ini, mereka akan mendapat tugas juga oleh Tuhan untuk kembali. Mungkin ada dua pilihan. Karena kita bertemu dengan proses jiwa yang demikian. Ada dua pilihan. Dia memutuskan untuk, oke saya kembali terlahir sebagai manusia dan berperan sebagai guru. Ya, karena jiwa-jiwa manusia yang lain itu juga banyak yang bingung. Tentu butuh tuntunan. Mengajari, mengajarkan. Untuk bagaimana kembali. Seperti yang kita lihat kan. Banyak proses-proses manusia yang akhirnya berkesadaran lebih tinggi. Kemudian dia pun membantu jiwa-jiwa lainnya untuk menuju cahaya tadi. Jadi walaupun berarti jiwa-jiwa yang spesial ini, Beliau ini sebenarnya sudah moksa. Sudah. Sudah terbebas. Tapi memang memilih. Memilih untuk terlahir. Untuk terlahir, oke. Tapi ada juga mereka yang memilih tidak terlahir secara manusia. Dengan fisik manusia. Tapi mempunyai peran sebagai guru yang membimbing manusia-manusia untuk proses kembali menuju Tuhan. Jadi ada yang tetap. Berarti begitu sudah lulus, Bunda pernah bilang kalau proses reinkarnasi ini proses sekolah kan. Begitu lulus, kita mendapatkan tugas untuk membantu yang lain untuk lulus. Cuman pilihan. Apakah mau membantunya itu dengan kita terjun lagi? Atau secara... Secara spiritual. Spiritual itu dia membantu banyak jiwa yang lain. Bahkan kita kan tahu, Oh ada jiwa-jiwa yang membantu proses manusia bertumbuh dengan kesadarannya. Kan gitu. Ada, oh sepertinya saya diarahkan untuk hal ini. Atau mungkin di satu keyakinan di masyarakat. Dia akan terus membantu banyak orang. Itu adalah pilihan. Karena gimana pun itu ranahnya Tuhan. Bukan saya, saya juga tidak sampai di situ memahami. Cuma kenapa saya bisa bercerita seperti ini? Karena akhirnya saya paham bahwa ada rekaman jiwa. Kenapa harus menjadi guru? Kenapa harus saya bertemu dengan tataran mahluk atau kesadaran yang lebih tinggi? Dimana dia tidak berwujud secara berfisik. Yang juga bisa mengarahkan atau menuntun jiwa-jiwa manusia ini untuk memahami bahwa Tuhanlah yang mahu kuasa. Yaitu proses bagian dari proses rekaman jiwa atau perjalanan spiritual. Ini pertanyaannya mantep. Jawabannya mantep kok kayak udah materi soul development program. Iya, saya juga. Tapi saya bersyukur memang kita punya materi soul development program. Bagi mereka yang sudah paham sampai tingkatan soul reflection, soul matter. Kita ajak pendalaman mengenai proses hidup dengan contoh-contoh real yang kita hadapi. Karena banyak di luar itu baru ceritanya, katanya. Kalau kita harus benar-benar bereksperimen dan melakukan apalagi ada metodenya untuk mengukur kebenaran yang sifatnya universal. Artinya apabila dilakukan apa yang saya katakan tadi, hanya menurut opini saya, maka orang-orang di luar tidak akan mengukur kebenaran ini sebagai suatu kebenaran. Bagi yang belajar soul matter ya, mereka sudah tahu, ah itu bunda bohong ya, ngomongnya enggak begitu. Karena secara energi tidak ada proses energi yang tersimpan atau teradiasi di alam ini. Kan banyak kan juga di Youtube yang bilang, ah itu bohong lah ini. Ya silahkan, itu opini Anda. Tapi ketika kita belajar energi ini dan belajar soul matter secara objektif, kalau apa yang saya nyatakan ini benar-benar terekam di alam ini apa adanya, maka mereka pun akan mengatakan, oh ya soul matternya apa yang dikatakan orang itu benar. Nah itulah, ternyata metode soul matter itu benar-benar Tuhan berikan. Bagi saya itu bukan saya yang menciptakan atau memahami, karena saya memohon kepada Tuhan. Tuhan saya ingin agar proses ini dipahami oleh banyak orang dan netral, tidak hanya opini A, B, C, karena setiap guru yang saya datangi beda-beda. Opininya begini, saya belajar kepada mana-mana semua beda-beda. Walaupun saya sangat menghormati guru-guru saya, karena dari situ saya dapat tambahan, saya mengisi diri saya. Tapi pada akhirnya saya, Tuhan tolong, saya hanya ingin tahu kebenarannya. Karena saya diadapkan pada satu pilihan yang sebenarnya saya menolak hal itu, yaitu proses tadi. Saya menolak untuk itu. Tapi akhirnya, Tuhan memberikan saya jalan, sampai ujian yang sangat berat saya dapatkan. Dan saya sudah meniatkan, kalau Tuhan memberi saya untuk bisa berbicara, saya akan berbicara pada banyak orang. Kalau saya memang boleh berjalan, saya akan berjalan kemana saja Tuhan berganda. Dan mulai saat itu ketika saya berserah, Tuhan memberikan saya jalan. Dan inilah, soul matter ini cara supaya semua orang bisa memahami kebenaranku. Dan saya tidak percaya begitu saja. Jadi saya ajarkan dulu pada beberapa orang, dan akhirnya kalau hasilnya sama, ya itulah kebenaran. Akhirnya saya coba lagi lebih banyak orang, dan semua mendapat hasil yang sama. Asal dilakukan dengan benar. Dan akhirnya banyak orang terbantu dengan proses soul matter ini untuk mengetahui kebenaran Tuhan, kebenaran alam ini. Bukan kebenaran manusia. Ternyata banyak sekali sejarah-sejarah yang diputar balikkan. Hanya untuk kepentingan manusia. Tapi kalau kita datang suatu tempat, dan rekaman energi di tempat itu adalah A, maka itu tidak bisa diubah oleh siapapun. Iya, itu yang tadi saya mau bilang. Tapi kan rekaman sebenarnya itu secara energi terekam, ya? Semua apapun itu terekam di alam. Jadi alamlah semua sumber informasi ini. Nah, proses kita mendapatkan informasi, banyak orang itu juga bisa dari siapa? Dari mahluk-mahluk pun bisa memberikan informasi pada kita. Pada tingkatan penguasa mahluk pun bisa memberi informasi. Bahkan di tingkatan dewa pun bisa memberikan informasi. Bahkan kalau misalnya orang itu pernah tinggal di sana, begitu nyampe ke sana, informasi-informasi itu seakan-akan datang. Jadi tiba-tiba ingat ini, ingat ini, ingat ya. Sebenarnya itulah energi ya, yang istilahnya mencatat semua proses di alam ini. Apapun itu tercatat secara energi, bukan dicatat di dalam buku ya, tidak. Tapi alam ini mencatat, karena semua bentukan energi itu meradiasi. Nah, sekarang yang belum kita pahami adalah bagaimana kita menangkap paham dengan informasi-informasi yang ada di alam ini yang dapat secara objektif menyatakan, ah ini loh kebenarannya. Kebanyakan semua orang punya opini. Karena hasil olah pikirnya mereka masing-masing. Coba barangkan kalau ada seribu orang yang mencoba menganalisa proses ini, kalau tidak ada yang ilmu, yang istilahnya metode yang dipakai untuk benar-benar secara objektif, ya ada seribu opini di alam ini. Nah, inilah yang membuat kebingungan. Akhirnya saya paham, oh ini loh maksudnya. Kenapa dengan proses pengukuran secara energi ini, metode soul meter diturunkan, ya maksudnya Tuhan memberi, ini loh pelajari yang begini, bergikan yang ini. Ya, saya hanya mengikuti saja. Dan akhirnya kita bisa mengungkap kebenaran-kebenaran di alam ini. Bahkan apa yang dinyatakan di kitab-kitab suci pun akhirnya kita bisa memahaminya. Kan sulit untuk benar-benar paham dengan apa yang ada di kitab-kitab itu bahasanya. Ya, susah ya. Mungkin agak sulit memahami. Padahal Tuhan benar-benar menyatakan hal itu lewat para nabi, awatar, semua ajaran-ajaran Tuhan diturunkan. Sebenarnya ya untuk pembelajaran diri kita, bukan hanya untuk komunitas-komunitas tertentu saja. Jadi semua itu bersifat universal. Dan yang pasti ini sesuatu yang bisa dipelajari ya Bunda ya? Ya, betul. Bisa dipelajari. Ya, mungkin itu dulu nih. Kalau misalnya kita jabarin lebih panjang lagi, bisa 4-5 jam sendiri Bunda. Ya, lebih itu. Karena itu pelajarannya berhubungan dengan proses bagaimana bumi, penciptaan, dan semuanya itu. Ini dulu ya. Jadi emang ini pertanyaannya luar biasa, jawabannya luar biasa. Dan ya saya mau ucapin terima kasih banyak ke Kuswara Wardani yang sudah bertanya. Karena proses bertanya itu nggak mudah, Bunda. Iya, bagi saya ketika Bapak Ibu mampu menyampaikan suatu pertanyaan. Ternyata karena Bapak Ibu sudah mulai terkelitik dengan prosesnya. Jadi itu ada proses bertumbuhnya kesadaran. Kalau orang hanya diam saja, berarti belum sampai prosesnya sampai di sana. Kecuali yang nanya, Bunda saya rengarnasi siapa? Itu panjang ceritanya. Ya, mungkin itu aja dulu. Kita ketemu di episode berikutnya, Tanya Bunda. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan kalau punya pertanyaan, jangan malu, jangan gimana. Langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan yang terpilih akan dibahas seperti ini. Dan yang terpilih adalah pertanyaan yang bisa memberi nilai, memberi pengetahuan dan bermanfaat untuk banyak orang. Jadi seperti itu yang akan kita bahas. Ya, benar. Dan apapun itu, ketika ada yang bertanya, maka sudah suatu kewajiban bagi kita untuk menjawab. Tentunya proses menjawab itu sesuai dengan kesadaran yang bertingkat. Pengetahuan yang bertingkat juga. Nah, apapun itu yang kita sharingkan, kita hanya berpatokan pada soul matter. Sehingga nilai kebenaran ini di alam bisa kita pahami. Ya, mudah-mudahan dengan proses ini, yang dulu masih sebagai suatu rahasia, sekarang tidak lagi menjadi suatu rahasia. Karena akhirnya Tuhan telah menurunkan jalan bagi kita semua untuk memahami bagaimana proses rekaman-rekaman di alam ini dapat terungkapkan dengan metode soul matter. Yaitu sederhana, tapi bagi mereka yang percaya, maka mereka akan mendapatkan berkat ini untuk dapat mengenali Tuhan lebih dalam lagi. Oke, begitu saja. Terima kasih banyak semua. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.